Sonora FM Oke, karena kita tahu kan virus corona ini, COVID-19 ini bisa menempel di mana saja, termasuk benda mati. Nah, tangan kita ini kan memang yang paling sering bersentuhan dengan benda mati atau dengan orang lain. Jadi memang tangan inilah sumber masuknya penyakit. Kalau kita makan, pakai tangan. Kita memegang sesuatu, pakai tangan. Jadi memang pentingnya cuci tangan dalam mencegah penyebaran penyakit itu sangat penting. Jadi kalau virus itu, kita ingin berapa? Ah, virus memang dari droplet, tetapi kan transmisi paling cepatnya itu memang dari tangan. Jadi kita pegang di sini, kan bisa saja pasien nggak batuk. Ada pasien-pasien COVID-19 yang gejalannya nggak batuk. Jadi mereka nggak menyelarkan, tetapi misalnya mereka waktu itu bersin, tutup pakai tangan, lalu tangannya megang meja, terus pergi, lalu kita yang sehat ini megang meja, udah otomatis tertular, walaupun pasien nggak batuk. Nah, yang paling sering udah nih kan cuci tangan nih, itu udah wajib. Yang kedua, tips-tips aja. Satu, hindari menyentuh wajah secara berlebihan. Yang kedua, kalau bisa tidak berjabat tangan dengan orang. Sekarang kan sudah ada nih tren-tren yang lain nih, entah mengucapkan salam lewat salam yang lain, asalkan tidak berjabat tangan. Yang ketiga adalah seperti biasa, prinsip hidup sehat. Contohnya karyawan-karyawan kami, itu semua sudah kami himbau, makan cukup, tidur cukup, olahraga cukup. Itu, plus prinsip-prinsip kebersihan yang lain. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!